Identitas mayat yang ditemukan di pinggir tol Karang Tengah, kota Tangerang, terungkap dan korban adalah seorang siswa SMK. Jasad korban pembunuhan bernama Bayu Samudera diserahkan pihak keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Suasana rumah duka Bayu Samudera di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, kota Tangerang, Banten diwarnai isap tangis keluarga Kamisian. Kerabat dan teman dekat silih berganti berdatangan ke rumah duka memberikan ucapan bela sungkawan. Korban adalah siswa kelas 2 SMK. Sebelumnya, jasad Bayu Samudera ditemukan di semak-semak rumput pinggir tol Karang Tengah, Tangerang oleh Satpam Perumahan. Saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan di mana penuh luka sayatan di bagian leher, wajah, serta kaki terikat dan jasad dibungkus jas hujan. Sebagai orang tua, wajah menanyakan, mau kemana, mau main, ya udah, itu akhirnya. Banyak benar, wajah, tukeram dulu, wajah, baru meret, udah banyak wajah tubak. Udah, paham, mulai hari ini jadi cucu-cucu, wajah, wajah, wajah. Hanya pesannya itu saja ya, Pak. Sementara itu, guru sekolah Dela Ismi mengatakan, tak menyangka mendapat kabar dari grup sekolah bahwa Bayu sudah tiada. Siarkanlah, cuma saya nggak sangka, ternyata dapat info dari grup sekolah. Almarhum sudah tiada, begitu tanya tadi ke keluarganya, ternyata memang sudah berhari-hari. Dan baru ditemukan malam tadi, sempat shock juga. Maksudnya, nggak nyangka lah, maksudnya dari siswa kami gitu, dari sekolah kami yang, apa ya, merasakan itu gitu loh, kenapa harus mereka yang jadi korban gitu. Informasinya pihak kepolisian sudah berhasil mengamankan dua pelaku pembunuh terhadap korban Bayu Samudera, di mana motif pelaku sakit hati masalah percintaan. Dari Tangerang, Banten, Soekron, Ainyus melaporkan.